Horas, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjakan kadirat Tuhan. Atas berkatnya, kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walaikian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Arief Sotsyambik akan membawakan tema yang berjudul, Persaudaraan Lintas Agama. Kita tahu bahwa ada enam agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Pongkucu. Di daerah kita Tapanuling Utara, mayoritas beragama di sini adalah Kristen-Protestan. Untuk menyikapi agar terjadinya hubungan yang baik antar umat beragama, mari kita menjaga erat hubungan antar persaudaraan. Persaudaraan yang baik akan muncul jika di antara kita ada iklim toleransi. Kita sering melihat berita di siaran televisi maupun radio, bahwa di negara kita ini sudah begitu banyak terjadi aksi anarkisme dan terorisme, yang membuat begitu banyak korban jiwa berjatuhan. Dan tersebutlah yang membuat negara kita ini terkecah belak. Memang secara fisik, negara kita ini sudah bebas dari penjajahan. Namun nyatanya, negara kita ini masih belum bebas dari penjajahan. Karena begitu banyak perbedaan yang membuat kita terkecah belak. Indonesia mempunyai begitu banyak keragaman. Oleh karena itu, mari kita para generasi muda Indonesia, jangan biarkan aksi anarkisme dan terorisme merajalela di negara kita ini. Persaudaraan sejati dapat terbentuk jika di antara kita ada terbentuknya iklim toleransi. Kita sering mendengar berita di televisi maupun siaran radio, bahwa sudah begitu banyak aksi anarkisme yang terjadi di negara kita ini. Aksi anarkisme dan terorisme merupakan salah satu terjadinya perpecahan di negara kita ini. Oleh sebab itu, mari kita sebagai pemuda Indonesia untuk menyikapi hal tersebut dengan cara kita mengajak para generasi muda sekarang agar kita menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang begitu baik di negara kita ini. Lalu, mengapa harus generasi muda? Karena pada pundak generasi muda ada harapan bangsa yang begitu besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Kita harus sadar akan pentingnya kebersamaan. Terorisme identik dengan buruk. Gereja orang-orang Kristen merupakan salah satu sataran terjadinya pengubungan. Ingat, tidak ada dalilnya agama yang mengatasnamakan terorisme. Hanya orang-orang tertentulah yang melakukan hal tersebut karena mereka tidak memiliki rasa toleransi. Hai para generasi muda Indonesia, katakan pada diri kita masing-masing, saya akan berjanji membela negara saya dari aksi anarkisme dan terorisme. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku seribu orang tua, miscaya akan ku jabut unung semeluh dari akarnya. Beri aku sepuluh orang muda, akan ku bencangkan dunia. Saya Ariep Sanjabi, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!